Ya Pemirsa, Kodim Bekalogan bersama Dinkes gelar pelayanan KB gratis di 19 kecamatan di Kabupaten Bekalogan yang dilaksanakan mulai hari ini selasa 10 September sampai dengan 19 September 2024. Kodim 07-10 Bekalogan bekerja sabah dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekalogan menggelar pelayanan KB gratis dalam rangka TNI Manunggal Bangga Kecana Kesehatan Tahun 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 19 kecamatan di Kabupaten Bekalogan dengan waktu yang telah terjatuhal dimulai hari ini selasa 10 September sampai dengan 19 September 2024. Untuk pertama kali pelayanan KB bertempat di Buskesmas Doro II dan Buskesmas Kajian I Kabupaten Bekalogan. Kegiatan pelayanan KB yang dilaksanakan merupakan rangkaian kegiatan menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun ke-79 tentara nasional Indonesia tahun 2024 yang jatuh pada tanggal 5 Oktober 2024 mendatang. Dikatakan salah satu babinsa Korami 15 Doro, serkan Nurhasis bahwa guna mensukseskan kegiatan tersebut seluruh babinsa Korami 15 Doro bekerja sama dengan PLKB mencari aseptor serta mengantar dalam pelaksanaan KB sampai dengan kembali ke rumah. Ia juga mengungkapkan masih ada warga yang malu dan ragu untuk ikut KB. Untuk itu ia juga menghimbau agar bisa ikut mensukseskan program KB dari pemerintah yaitu 2 anak cukup. Pertama-tama kita bekerja sama dengan dari PLKB, mendata pasien, habis itu kita ajak, kita rekrut, kita arahkan, sampai dengan pelaksanaannya hari ini, kita berkoordinasi terus dengan PLKB sampai dengan pelaksanaannya, dan nanti setelah selesai pelaksanaan akan kita kembalikan ke rumah dengan kita antar bersama-sama dengan para babinsa yang lainnya. Oke, selama ini dalam mencari aseptor ini, kesulitannya apa Pak? Kesulitan di lapangan adalah banyaknya warga yang masih malu-malu. Tuh, masih malu-malu, dan intinya dia nanti mungkin yang kita laksanakan hari ini ada 25, mungkin akan bertambah, karena biasanya banyaknya warga yang masih malu dan ragu dengan pelaksanaannya KB ini, Bapak. Oke, himbuannya Pak, himbuan kepada masyarakat untuk melaksanakan ikut KB ini, Pak? Ya, kita ibu, semoga, monggo, para ibu-ibu yang sudah masuk ke jenjang ke KB, biar nanti program KB 2 anak cukup bisa terlaksana dari program pemerintah. Kita sebagai babinsa dan dari PLKB, setiap hari secara langsung kita akan terjun ke lapangan. Sementara itu, Abalia Safira, petugas lapangan keluarga berencana PLKB Kecabatan Doro, memberikan apresiasi kepada Kodim 0710 Pekalungan, melalui Korami 15 Doro atas kerjasamanya menggelar kegiatan pelayanan KB gratis dan merupakan kegiatan rutin setiap tahun dalam rangka, menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia. Ia berharap pada pelaksanaan KB Kestahun ini dapat menambah capaian target akseptor KB, khususnya di wilayah Kecabatan Doro, karena dengan adanya kesempatan gratis ini, juga dapat memudahkan warga apabila yang belum mempunyai BPJS. Hari ini kita pinta kegiatan pelayanan KB gratis, Pak Sos, gratis dalam rangka hari jadi TNI Manunggal KB Kecabatan. Ini biasa rutin kita laksanakan sih Pak, setiap tahunnya dalam rangka memperingati hari jadi TNI, itu ada serangkaian kegiatan untuk memeriahkan. Salah satunya pelayanan KB gratis ini kerjasama dengan kami. Hari ini kegiatannya di Buskas Mas Doro 2 untuk calon akseptornya, sementara ada 25 kemungkinan mungkin akan bertambah. Mungkin ada targetnya, Pak? Kalau target dari sana ada, Pak, sekitar 35 totalnya untuk satu kecamatan ini? Iya, satu kecamatan Doro untuk implan dan IUD. Seperti itu. Jadi khususnya kami fokusnya ke yang jangka panjang ya. KKB jangka panjang itu ada implan IUD, MOW, dan MOP. Nah, untuk calonnya sendiri, untuk wilayah yang 22, alhamdulillah sudah 25 kemungkinan tambah. Belum nanti ditambah untuk pelayanan hari Kamis di Buskas Mas Doro 1. Oh, betul. Harapannya, Pak, dengan kegiatan seperti ini, Pak? Iya, harapannya senang sih, Pak, ada kegiatan seperti ini. Harapannya ini bisa menambah capaian target akseptor KB, khususnya di wilayah Doro. Karena dengan adanya momen gratis ini juga memudahkan warga ya, Pak. Apalagi yang belum punya BPJS, khususnya gitu. Kalau misalnya mau ber-KB, ini mumpung gratis bisa dimanfaatkan dengan sebaiknya.